There is nothing you can do about it Dan juga pemeran utamanya adalah aktor kebanggaan tanah air Yang ini Iko Weiss Link di deskripsi ya sana Sedikit kita flashback ke episode sebelumnya Dimana Kai ditakdirkan untuk membunuh para anggota tribe Ketika itu Kai juga diberikan kekuatan seribu biksu oleh wanita misterius Wujudnya bisa berubah-ubah Tetapi orang di sekitarnya tidak mengetahui tentang hal itu Begitupun dengan Uncle Sick Ia memiliki kekuatan yang super yang tidak dimiliki oleh orang biasa Dimana kala itu di tangannya mengeluarkan api So kalian udah siap? Oke lah langsung saja kita menuju episode 2 nya Putar gelasnya zanake 15 tahun sebelumnya di Francisco, Amerika Serikat Kai menato tubuhnya Di tempat sana ada juga Tommy dan Jenny Tak lama kemudian Uncle Sick datang untuk menjemput Kai Saat di dalam mobil wajah murung terlihat di wajah Uncle Karena mengetahui Kai menato tubuhnya Hal tersebut lumrah saja di kehidupan barat sana Sehingga Uncle tidak mempersalahkan apa yang telah dilakukan Kai tadi Namun ia menyesalkan dan membandingkan dengan dirinya Kenapa Uncle tidak menato tubuhnya? Karena Uncle tidak ingin identitasnya dicap buruk oleh kepolisian Singkat cerita Kai diajak ke suatu ruangan Dimana di dalam sana ada seorang pria tua yang menyandra salah satu geng trade Ketika itu pria tua tersebut menyuruh dan memaksa Kai untuk membunuh orang itu Karena dia ingin berniat membunuh ayahnya Ya benar Uncle Sick adalah ayah angkat Kai Tetapi Uncle mengambil pistol tersebut dan tanpa basa basi langsung menembak Kemudian Uncle mengatakan kepada Kai Kau bukan seorang pembunuh Dan film pun dimulai Di dapur ketika itu Kai sedang memotong sayur mayur sambil mengenang kejadian 15 tahun sebelumnya Kai dilima saat itu Dimana ia ditakdirkan sebagai seorang pembunuh Sementara di lain sisi ia bukanlah seorang pembunuh Tiba-tiba asisten Uncle Sick datang Ia bernama Zan Ketika itu Zan menjemput Kai karena Uncle ingin bertemu dengannya Singkat cerita Kai dan Uncle bertemu Sampai saat ini jalan mereka tak sama meskipun sudah puluhan tahun hidup bersama Uncle menjadi ketua triad sedangkan Kai hanya seorang koki biasa Itulah alasan kenapa para anak buah Uncle disuruh untuk menghajar Kai di episode sebelumnya Berharap agar Kai bisa bergabung dengan anggotanya Dan disini Uncle sudah mengetahui bahwa yang ditemui para anak buahnya bukanlah Kai Tetapi pria tua berkepala pelontos Uncle sampai disini tidak mengetahui bahwa pria tua tersebut adalah Kai yang telah berubah wujud Dimana Uncle menanyakan siapa pria berkepala pelontos tersebut Namun Kai mengelak dan menyembunyikan rahasia itu Kemudian Kai pun bergegas menuju keluar untuk pergi menemui Sin Di jalan ketika itu CJ sedang berulahraga lari-lari manja dengan keringat yang menggumpal di atas dadanya Setelah cukup lama CJ berulahraga Ia kemudian bertemu dengan Lieutenant Pletcher yang sedang menyamar sebagai petugas kebersihan Ketika itu Lieutenant menyuruh CJ untuk berhati-hati terhadap Sin Karena Sin itu adalah orang yang cukup cerdas Lieutenant mengetahui bahwa CJ siang nanti akan bertemu dengan Sin Itulah mengapa kekhawatiran Lieutenant terhadapnya timbul saat itu Sementara di tempat Jenny Ia ketika itu sedang video call dengan ibu dan ayahnya menanyakan kabar Kemudian menanyakan usaha mereka saat itu Jenny mengatakan bahwa usaha mereka berdua berjalan dengan lancar-lancar saja Singkat cerita Jenny kemudian mengambil uang di lemari kecil Karena ia akan bertemu dengan Uncle Sig Kemudian Jenny pun bertemu dengan Uncle Di sini Jenny ingin membayar hutang kepadanya By the way Jenny pernah berhutang dengan Uncle untuk menambah modal usahanya Tetapi jawaban Uncle membuat Jenny terkejut Uncle menganggap hal itu hanya menghadiahkan kepada Jenny Mana mungkin hadiah itu dikembalikan lagi Artinya Uncle memberikan uang kepada Jenny waktu dulu hanya cuma-cuma atau gratis Tetapi Uncle meminta nantinya untuk Jenny mengundang ke tempat usahanya untuk minum-minum Sementara di tempat Kai ia bertemu dengan Sin Dimana Kai meminta bantuan kepadanya untuk memperbaiki kaca truknya Yang telah hancur akibat diserang Geng Triad Tetapi Sin memberikan syarat kepada Kai jika dia memperbaiki truknya Maka Kai harus menuruti perintahnya untuk bekerja sama nantinya Nah saat itu juga lah tiba-tiba Ying Ying datang Seperti biasa suasana seketika berubah Disini saya jelaskan sedikit Berapapun lamanya Kai berada di suasana tersebut Sama dengan sekejap di dunia nyata Disini Ying menjelaskan siapa Wu itu Wu ada lima pengendali Pengendali api, air, lugam, kayu, dan tanah Itu adalah unsur-unsur kekuatan Wu Kai pun harus menguasai pragmen itu untuk nantinya menghancurkan mereka semua Ini sudah menjadi takdir Kai dan ia pilih karena memiliki hati yang murni Kemudian Ying memberikan ujian kepada Kai untuk kebal api dan memajukan batu sekitar 1 meter di depannya Ketika di ujian tahan api Kai cukup mudah untuk menakhlukannya Tetapi saat memajukan batu ia sedikit kesusahan Setelah cukup lama akhirnya ia menghancurkan batu tersebut dengan pukulannya dan berhasil melewati ujian ini Dari sana Ying mengatakan bahwa Kai adalah orang yang tepat untuk dipilih Sesuatu dilakukan bukan hanya dengan kekuatan tapi dengan akal Kembali ke dunia nyata Ketika itu Siji datang ke tempat mereka Lalu Xin menyuruh Siji untuk menemani Kai untuk mencari kaca depan Singkat cerita Siji dan Kai pun menuju ke tempat yang dikatakan oleh Xin Saat di jalan mereka berbincang tentang masa lalu yang kelam di antara keduanya Di sini saya tidak ceritakan lebih detail ya dangsan aku karena menurut saya itu aib mereka Tak lama kemudian mereka sampai ketujuan Namun di sana Siji dihajar para anggota gangster Siji bukanlah wanita sembarangan Ia saat itu mampu menandingi para musuhnya Meskipun ia ada beberapa kali kena pukulan Kai yang melihat salah satu geng mau menghabisi Siji Ia mencoba menahan orang itu Saat perkelahian mau dimenangkan Kai dan Siji Pak tua menembakkan senjata untuk membubarkan Akhirnya Kai dan Siji pun pulang Dan tidak jadi mengambil kaca mobil tersebut Sementara Xin bertemu dengan kelompok triad Sebut saja dia Peter Di sini para kelompok tersebut mengajak Xin untuk bekerjasama Agar Xin bisa mendapatkan mobil ekstra impiannya Namun Xin mengatakan kepada mereka Ia pikir-pikir dulu untuk menerima kerjasama ini Sementara di rumah sakit Mr. Yang yang luka parah Akibat dihajar para anggota triad semalam Ketika itu ia didatangi Uncle Sik Uncle mengancamnya dengan menghentikan aliran info Sehingga Mr. Yang mengalami sesak napas Ketika itu Uncle menanyakan siapa pria tua plontos yang menyelamatkannya kemarin Mr. Yang pun menjawab Dia tidak mengenali siapa dia sebenarnya Tetapi orang itu sempat mengatakan bahwa dia seorang koki Ketika itu nyawa Mr. Yang hampir saja melayang Untung saja perawat datang Sehingga Uncle Sik bergegas pergi meninggalkan tempat ini Sementara di tempat Tommy Jenny datang untuk membawa pulang Tommy saat itu sudah ketinggian akibat kebanyakan memakai narkoboy Saat mau keluar Datanglah para anggota triad yang mencoba menghajar mereka berdua Nah dari sini kekuatan Jenny keluar dangsanek Dimana ketika itu ia mampu mengalahkan musuhnya satu per satu Sementara Kai ia didatangi Yang lagi Menyuruh untuk membunuh para Wu Nah dari sini Kai menolak takdir Karena dia bukanlah seorang pembunuh Saat itu juga lah Kai mengkhayal namun seperti nyata Dimana ketika itu Jenny sedang terancam nyawanya Dan Kai ditodong pistol oleh musuhnya Saat itu leher Jenny digorok oleh orang tersebut Lantas saja Kai pun menghabisi dan membunuh orang tersebut Nah dari sini Ying mengatakan bahwa Kai ditakdirkan sebagai pembunuh Dan Ying hanya bisa berharap kepada Kai untuk membunuh para Wu yang akan menguasai dunia Kemudian kehayalan Kai semakin tinggi Ia melihat bahwa Uncle adalah salah satu Wu Uncle adalah Wu api dari lima elemen Kembali ke dunia nyata Ketika itu Kai memegang pisau dengan tatapan tajam Sementara di tempat Uncle ia membaca buku Kono Bahwa ada seseorang yang nantinya ditakdirkan untuk membunuh para Wu Uncle pun sangat marah saat itu Dan ia akan membalikkan takdir bahwa dialah yang akan membunuh orang tersebut Sambil mengeluarkan api di tangannya Dan film pun bersambung Nah dan sanaku itulah Wu Assassin episode 2 Semakin kesini semakin seru saja Dan tambah penasaran Oke lah semoga secepatnya saya bisa upload untuk episode 3 nya sana Bertemu lagi di video selanjutnya Saya C.E. mengucapkan terima kasih sudah nontonin sampai selesai Terima kasih sudah menonton